Pemirsa dalam upaya Komisi 9 DPR RI dan UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Jawa Timur mengajak calon PMI menghindari calon, ratusan calon atau XTKI atau Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari wilayah Kecematan Ponggok, Kabupaten Blitad, mengikuti penyuluhan cegah tangkal PMI ilegal dan sosialisasi perlindungan PMI. Dalam upaya Komisi 9 DPR RI dan UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Jawa Timur mengajak calon PMI menghindari calon, ratusan calon atau XTKI atau Pekerja Migran Indonesia, PMI yang berasal dari wilayah Kecematan Ponggok, Kabupaten Blitad, mengikuti penyuluhan cegah tangkal PMI ilegal dan sosialisasi perlindungan PMI. Banyaknya para PMI yang berangkat secara ilegal membuat negara tidak dapat melindunginya. Apabila timbul permasalahan di luar negeri, mereka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya ilegal. Untuk itu, kegiatan yang digelar di Objek Wisata Negeri Dongeng, Kewedusan Kecamatan Ponggok ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pekerja migran atau ex-pekerja migran yang akan kembali bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi yang telah diatur oleh pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi mengatakan, pentingnya sosialisasi perlindungan PMI dan pemberangkatan PMI secara legal karena tugas negara itu melindungi rakyatnya dan jangan sampai calon PMI ini berangkat ke luar negeri termakan rayuan broker atau calo yang bisa merugikan dirinya. Tujuannya sosialisasi ini adalah mengikis habis mafia percaloan PMI ke luar negeri yang selama ini sering dialami oleh saudara-saudara kita. Yang jadi korban ya? Iya. Sekarang di Kabupaten Blitar itu sudah ada program LTSA, Layanan Terpadu Satu Atap, di mana yang ini dikomandui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, di situ ada stakeholder-stakeholder yang melakukan pendampingan atau ngantor di situ melalui SDM yang diwakilkan di situ. Urusan persyaratan, bermacam-macam persyaratan ke luar negeri itu cukup satu pintu saja, tidak usah melalui calon lagi. Pihaknya berharap dengan sosialisasi ini dapat membantu calon dan XPMI serta masyarakat secara luas, memahami prosedur apa saja yang perlu diperhatikan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Sosialisasi ini sangat penting karena permasalahan-permasalahan yang berangkat secara non-prosedural itu mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu harus mau kemana, mereka tidak tahu harus melengkapi dokumen apa, sehingga pihak-pihak terkait dalam arti ini calon atau pelaku penempatan, ya kami katakan ini sindikat, ini yang membawa mereka bagaimana dengan pelindungan itu tidak diperhatikan. Yang penting dia bisa berangkat, yang penting dia bisa mendapatkan keuntungan si para-para sindikat, sehingga warga negara kita, masyarakat kita menjadi korban dari salah satu sindikat yang tentu ini sangat merupikan tidak hanya PEM sendiri, dari keluarganya juga termasuk pemerintah daerahnya. Pihaknya menuturkan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang tata cara bekerja ke luar negeri yang aman, sehingga dibutuhkan kerjasama dari pemerintah pusat maupun desa untuk mencegah pemberangkatan PMI ilegal atau non-prosedura agar tidak menjadi mencari keuntungan para calon ilegal atau tekong. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukorama dan Madu TV mewartakan.